Hai 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 mau datang ada sebuah ada lagi sakit apa tulen jantung lambung yang ngakut lambung atau apalagi yang berat nanti ya kita buat praktek ya ya ini general treatment versi pertama gerakannya harus santal aja tuh rileks aja pak jangan takut kayak gitu pak itu kayaknya cemas-cemas tuh pak santai pak gitu buka lagi nah gitu pak itu baru rileks ya jangan tegang baca dulu dulu pak baca dulu pak ya bismillahirrahmanirrahim paling tidak baca bismillah ya nah bacanya apalagi Ustadz ya baca doa sesuai kemampuan aja yang gak boleh baca WA ya dari ginjal ke bawah apa ini pinggul ya dari pinggul ke atas ya ini dari general treatment dulu ya general treatment kita mulai general treatment versi keberapa yang kita pakai pertama atau kedua kedua aja kedua boleh kedua langsung ya sebelah kanan kanan aja dulu ya ini lebih gampang nanti prakteknya bapak silahkan yang pertama boleh ya ini kita praktekin yang kedua aja ya lebih gampang ya sebelah kanan aja tuh terus ke bawah atas lagi gerakannya horizontal ya ini gerakan paling nyaman ini pegel pak ya kelihatan pak udah terasa disini ya ini gejala HNP pak gejala awal namanya tuh ini pak ya secara penjepit pak duduk bangun agak berat biasanya kan begitu awalnya pak tapi belum parah baru gejala awal sinyal-sinyal aja pak lampu kuning lah gitu ya ke atas lagi pelan-pelan ya sentuhkan ke tulangnya nih sampai nyentuh tulangnya ini ya patokannya sampai nyentuh pinggiran tulangnya ya tulangnya jangan ditekan pak sekedar buat sentuh doang sekedar buat pembatas aja pak sampai kena aja iya ya jangan sampai lewat lah begitu ya sekedar aja pak ya terus sampai atas enak pak enak banget enak enak master yang inginkan yang tidak enak 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 Kalau ketiduran boleh, katanya. Kalau tidur jangan, ya. Kebanyakan ketiduran, ya, kan. Ke bawah lagi, Pak. Ya, ke atas lagi pelan-pelan. Ya, senyamannya. Ya. Bisa terasa apa di tangan saya ini? Kayak gini kan terasa nih, Pak. Ya, ini Pak, ya. Ini kalau dibiarkan, potensi ke batu ginjal. Kalau dibiarkan. Tapi enggak usah khawatir, kenapa? Sudah kita totok, gitu ya. Jadi dokter belum tahu, Pak. Ini akan penyakit apa? Kita sudah bisa merasakan, insya Allah. Deteksi dini, kan, tadi apa? Ini saya ada penjepit, Pak, potensi, kan. Saya bilang tadi, kan. Bapak, cek dokter. Enggak ada, kata dokter, bagus. Ya, kan? Belum terdeteksi, Pak. Ya, Pak. Apa? Kan ada, Pak, ini. Dia cekung, dia cembung, dia grenjel, dia tebal, dia keset. Ya, kan? Ini kan agak cekung, Pak, saya tekan, nih. Ya, kan? Memang masih ringan, Pak. Penggel-penggel dikit saja sih ada. Iya, kan? Itu namanya gejala. Terus ke atas lagi. Gitu, ya. Bawa lagi, ke atas lagi. Gini-gininya, Pak, tuh. Gampang banget, kan? Kan saya bilang kemarin apa? Ini kan pelajaran anak kelas 1S, deh. Iya, kan? Nyarat-nyarat tembok kayak gini-gininya, Pak. Sama, kan? Kita nggak pakai pensil. Kita pakai jari. Gitu, ya. Siapa yang nggak bisa kayak gini doang, gitu. Itu masalah totok punggung, Pak. Apa masalahnya? Dia terlalu mudah. Hingga orang meremehkan, Pak. Begitu, Pak. Saking mudahnya, Pak. Orang meremehkan, gitu. Apa gitu-gitu doang? Mana bisa orang sakit jantung di gitu-gitu doang. Kan, gitu, kan? Itu pas masalah kita, Pak. Terlalu mudah hingga orang meremehkan. Itu, Pak, masalahnya. Ini pas udah menguasimu. Selama ini kan kita nggak pernah dibersihkan punggung kita. Padahal punggung itulah pusatnya penyumbatan, gitu. Coba bayangkan, tuh. Bertahun-tahun nggak pernah dibersihkan. Berobat ke dokter, kasih obat doang. Posisi tangan nggak diangkat, ya. Bisa terus, ya. Iya, betul. Jalan, Pak. Jalan terus, Pak. Oh, jangan lah kalau bisa. Boleh sih, boleh, Pak. Tapi nanti kan yang cacat, Bapak sendiri. Muncul apa itu? Kapalan. Kapalan. Boleh sih, boleh. Gak ada larangan. Cuma itu merusak diri kita. Infeksinya nggak ada, ya? Ya, kurang sensitif lah. Iya, Pak, ya. Subhanallah. Ini, Pak. Ini pertama, ya. Sebelah kanan, tulang belakang. Terus, sebawah lagi. Berapa nih, Pak? Nggak ada ketentuan. Jangan dihitung-hitung, Pak. Sedapatnya berapa, ya. Nggak ada ketentuan lah. Seikhlasnya lah. Iya, Pak. Kasian kalau terus sebentar, dia kan. Jangan terlalu lama juga, Pak. Kasian saya. Ya, nanti tenang aja. Banyak, insya Allah. Kan tadi udah nih, kan. Tuh, ya kan. HNP. Lalu tadi ke batu ginjal sedikit, ya kan. Yang lainnya kan belum, kan. Baru dari bawah, kan. Ini juga sedikit, kan. Begal juga, ya. Terus ke atas lagi. Sekarang. Sekarang pas di tulangnya, ya, Pak, ya. Ya, sekarang pas tulangnya. Atau orang, tulang itu nggak boleh tekan-tekan. Lalu kita nggak menekan tulangnya. Kita menekan kalau ada penyembatannya. Terasa, Pak. Ini saya tekan nih. Bapak diam aja, Pak. Nih, ya. Ini, Pak. Berhenti, Pak, jadi saya, Pak. Betanya nggak di sini rasanya, Pak? Apa Bapak rasa? Lebih tebal, lebih sakit, atau lebih apa? Ini, Pak. Ini, Pak. Saya tekan, Pak. Ini, Pak. Sakit, Pak. Ya. Otomatis berhenti jari kita. Ada tulisannya, Pak. Stop. Sakit, kan? Jadi nggak usah cerita, Pak. Sudah bisa deteksi semua, insya Allah. Jadi punggung kita, Pak, sudah ada laporannya. Orang sakit apapun, Pak, ke dokter nggak ketemu penyakitnya. Di punggung ada laporannya, Pak. Ada. Jadi pas kita di Singapura, Ustadz, dokter di Singapura saja harus ambil sum-sum tulang belakang saya. Bayangkan. Kenapa? Dia ambil darah nggak ketemu penyakitnya, kan? Gitu. Lotok punggung, Pak. Ini semua penyembatannya ada di punggung. Dia ada. Ketemu semua. Nah, ini terasa juga, Pak. Sedikit, ya. Ini, Pak. Ini kalau Bapak dicek di USG lever-nya. Ini ada apa lemak sedikit di lever-nya, Pak? Kalau genera tekad dari kantor, dulu kan masih kerja, ya. Sudah tahun ada gimana. Kalau cuma ada head lever. Nggak usah laporan, Pak. Ada laporan di punggungnya. Kan dia belum cerita. Tadi pun belum pernah ketemu saya, kan? Belum, Pak. Kita ngejanjian, ya. Jangan-jangan, saya sudah janjian, nih. Nanti pura-pura saja, gitu. Enggak, Pak. Sombong, kali. Enggak, Pak. Itu apa adanya saja, ya. Apa adanya saja. Baru kita deteksi paru-parunya, Pak. Nah, ini dikit lagi, ya. Asmanya, ya. Tadi asma, kan? Ini, Pak, yang terasa, Pak, asmanya, nih. Pelan-pelan. Ini, Pak, nih. Ya. Ini titik asma, Pak, nih. Tadi kan lever, ya, di sini, ya. Satu ruas di atas, Pak. Ini asma. Ini, Pak. Ya. Ini titik keparu-parunya bagian bawah, ya. Maka kita tonton kanan-kirinya, Pak. Paru-paru kan kanan dan kiri, kan? Tengahnya untuk mendeteksi, tuh. Blok. Ya, berhenti, kan? Ya. Baru kanannya, kirinya. Ini titik paru-paru, nih. Ya, kan? Kita lancarkan, insyaAllah. Tapi kembali ke generotetment, ya. Apa tadi? Tengah, kan? Atas lagi, ke bawah lagi. Gitu, ya. Lalu yang kiri. Kanan, tengah, kiri. Ya. Atas lagi. Ya. Bapak gak usah medical check-up di dokter, Pak. Di sini aja, Pak. Di dokter medical check-up doang, Pak. Gak selesai masalahnya. Ya, kan? Kita ketahuan sumber masalahnya, Pak. Diurai langsung ke sumbernya. Gitu, selesai. Nanti, Pak. Bapak check-up lagi, boleh, Pak. Untuk mengontrol. InsyaAllah sudah normal semua, Pak. InsyaAllah. Ya. Bersih, Pak. InsyaAllah. Jadi, Pak. Di angkatan udara, Pak. Itu perguruan tinggi kalau mau di medical check-up. Totok dulu semua, Pak. Mau sekolah, pati, kan? Mau medical check-up. Takut gak lulus. Itu totok dulu, Pak. Mereka. Oleh strollnya, asam uratnya semua itu. Begitu selesai ditotok, Pak. Medical check-up dulu semua, Pak. Ya. Jadi, ini sangat luar biasa, Pak. Langsung diurai gitu ya. Langsung normal, InsyaAllah. Ya. Ke atas lagi. Ya. Ini tebal, Pak. Ya. Jadi, Bapak. Ada sedikit masalah di lambung juga ya. Ya. Jadi, catatan medisnya ada semua di sini, Pak. Tinggal kita mendentuk saja. Tinggal kita membaca saja, Pak. Ada semua, Pak. Ya. Terasa di tangan kita. Ya, betul, Pak. Berhenti, Pak, jadi saya di sini, Pak. Kan berhenti otomatis, tuh. Ya, kan? Betul. Betul, Pak. Ada terasa perbedaan. Ya. Betul, Pak. Lebih tebal, Pak. Ini lebih tebal, nih. Bapak rasa lebih pegel di sini, kan? Tebal, kan? Ya, Pak. Nah, kalau tadi pagi, Pak. Pasien yang, apa itu, lambungnya yang enggak berfungsi sudah lemah. Di sini dalam, Pak. Cukung. Ada videonya, ya. Pak Elvan, ya. Jadi, dia makan sedikit muntah, Pak. Makan sedikit muntah. Enggak kontraksi lagi lambungnya itu. Enggak bisa masuk makanan, dia. Sebelah kiri, ya, sekarang, ya. Terus sampai samping tengkuknya, ya. Sampai samping tengkuk kiri. Ke bawah lagi. Ya. Ini udah pegel semua, Pak, di sini, Pak. Terasa enggak nyaman, ya. Ini bekasnya apa, ini? Ya, karena sering pegel di sini, rasanya, nih. Kalau sering ditotong, insya Allah, terurai dia enteng badan kita, Pak. General treatment, ya. Ini baru general treatment. Udah, kanan, tengah, kiri, lalu pinggulnya, Pak. Maaf. Ya. Bagian pinggul itu arahkan. Ya, arahkan ke pinggul. Jadi, Bapak harus adap ke kiri, ya. Kita adap ke kiri. Bapak enggak usah, saya. Ya. Kalau Bapak notong, adap ke kiri, gitu, ya. Nah, ini arahkan ke pinggulnya. Ya. Batas bawah. Ya. Pokoknya sampai mentok tadi, kan, batasnya, ya. Sampai nyentuh tulangnya, Pak. Pinggiran tulangnya. Tapi bukan ditekan tulangnya, ya. Tadi, ya. Hanya batas saja dia, ya. Hanya untuk batas saja, biar enggak kelewat, gitu, ya. Sampai nyentuh tulangnya. Ini organ bawah, Pak. Vitalitas, gangguan itu, ya. Hernia kemarin, kan, ya. InsyaAllah. Ya. Dengan izin Allah, normal lagi semua. Ya. Ya. Ini bagian kedua. Ya. Bagian pertama ini tadi, kan. Kanan, tengah, kiri. Bagian kedua, khusus pinggulnya. Cuma tiga bagian, Pak. Enggak susah. Kalau enggak hafal, keterlaluan. Ya. Jelas, ini bagian kedua, ya. Oke. Ya. Bagian kedua, general treatment, ya. General treatment bagian kedua ini. Bagian ketiga, bahu belikatnya. Bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Nah. Bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Ini bagian terakhir, Pak. Bagian ketiga. Sentuhkan ke belikatnya. Ya. Sampai nyentuh belikatnya, Pak. Patokannya, pokoknya, kena tulangnya, gitu ya. Sampai kena tulangnya, sepanjang tulang itu. Pinggirannya. Ya. Sepanjang pinggiran tulangnya. Nah, ini, Pak, terasa nih, Pak. Ya. Ini terasa pegel sekali, nih. Ya. Ini sudah kena sarap kalau kayak gini, Pak. Sering nggak, Pak, merasa di situ pegel terus? Iya. Ketekan, Pak, sarapnya. Jadi, pegel terus, ya. Ya. Kelihatan, Pak. Tertulis, Pak. Sarap ketekan. Pegangan badin, Pak. Sarap tekanan badin. Ya, Pak. Kita bisa merasakan sarapnya sudah ketekan atau belum terasa, Pak. Kalau sarap sudah ketekan, Pak, itu pasien pegel terus, Pak. Doanya. Ya, pegel terus, ya, Pak. Diurut, Pak. Diurut, kena, Pak. Cuma lewat doang. Kalau Bapak diurut, pijet, Pak. Kan gini doang, tuh. Kena, kena, lah. Cuma nggak tuntas. Kenapa? Nggak dia totok, Pak. Kita kan ditotok kayak gini, tuh. Ini, Pak. Ya. Saya tekan di sini, ya. Fokus lah, gitu, ya. Pada titik itu, gitu. Betul, Pak. Lewat aja, Pak. Nggak sampai tuntas. Ya. Saya ulangi lagi, ya. Nah, tadi apa? Yang ketiga, bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Ya. Ini general treatment dulu, ya. Tapi sudah sambil mendeteksi semuanya, Pak. Sudah kena semuanya. Kita kalau disarankan selalu tenggurup, ya, Pak? Ya. Lebih nyaman, Pak. Ya. Kalau sambil duduk pun bisa, Pak. Cuma duduk kan agak susah kita notoknya nanti, kan? Bagian bawah, kan? Kalau tenggurup, dia kena semua. Kita pun mudah yang notok, ya. Bahu belikat kanan. Ya, ini, Pak. Pak, pegang terus disini tadi, ya. Saya berhenti lebih lama. Nah, ini, Pak. Kalau perlu, tekan, Pak. Karena ini kayaknya nantangin dia, Pak. Benar, Pak. Saya tekan, Pak, nih. Nyaman nggak diginin, Pak? Ya. Karena sebenarnya Bapak ini bilang, Pak, tekan dong, Ustaz. Tekan dong, Ustaz. Ya kan, saya bisa baca hatinya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Saya tekan, Pak. Ya. Ini bukan otot, Pak. Kita, Bapak bilang, mungkin itu otot, Ustaz. Bukan, saya bilang. Bukan otot, Pak. Lemak. Ya kan? Dan menekan, Pak. Ya. Jadi, pegang terus. Lebih nyaman nggak, Pak? Lebih enteng nggak di situ? Lebih enteng. Dokter, Pak kata Dokter Marino, beratus-ratus tahun nggak pernah bahas lemak di punggung manusia. Itu, Pak, kesalahan fatalnya, Pak. Beratus-ratus tahun ilmu kedokteran, nggak pernah dia bahas lemak di punggung manusia. Padahal ternyata itulah sumber masalahnya. Ya. Jadi, selama ini dokter nggak pernah ketemu sumber masalahnya, Pak. Nggak pernah ketemu. Orang sakit kepala, pasti dikasih obat sakit kepala. Padahal masalahnya di punggung tidak lancar, darah ke kepala, kan? Begitu, kan? Jadi, nggak pernah ketemu, Pak, oleh kedokteran itu sumber masalahnya. Begitu beliau belajar tata punggung, baru beliau bilang, ini, Ustaz, selesai masalah kedokteran. Itu kesimpulan beliau, Pak. Ya. Jadi, selama ini dokter itu belum tuntas masalahnya. Ya. Nah, dengan tata punggung, beliau bilang, tuntas masalah kedokteran. Ini, Pak, ya. Bahu belikat kanan, lalu, bahu belikat kiri. Yang terakhir, ya. Bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Ini, Pak, terasa juga, ya. Pantes ini agak merah, bekas bapak garuk-garuk juga mungkin, ya. Oh, tadi, ya, di situ, ya. Oh, buat percobaan. Ya. Bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Ini namanya general treatment satu putaran. Berapa menit kira-kira? Ada 10 menit? 20 menit. Karena sambil ngobrol, ya. Kalau nggak sambil ngobrol, Pak, itu normalnya 10 menit. Satu putaran, ya. Oke. Ini sudah kita general treatment. Insya Allah. Kita fokus sekarang ke emergency-nya, ya. Emergency apa tadi yang pertama? Serangan jantung. Serangan jantung dulu. Nah, sesuai di situ tadi. Tengkuknya, lalu belikat kiri. Titik jantung. Ini, Pak, titik jantung, ya. Jadi, orang serangan jantung bukan ditekan dadanya. Selama ini serangan jantung ditekan? Ditekan dada. Bukan, Pak. Ya. Silakan mau diadu, Pak. Kasarnya begitulah. Metode ini diadu dengan metode ini, Pak. Silakan, Pak, kalau mau dicoba. Kan kita mungkin ingin apa itu, membandingkan riset, lah, gitu, ya. Silakan, Pak. Yang sakit jantung, yang sesak, satu ditekan dadanya, satu totok punggungnya, Pak. Insya Allah lebih cepat ditotok punggungnya, ya. Lebih cepat reaksinya, Insya Allah. Ini, Pak, ya. Nggak ada ketentuan waktu, Pak. Ini mungkin 2-3 detik saja atau 5 detik saja, kan. Sebentar saja. Ya, tapi yang lebih lama di mana? Lebih lama di belikat kirinya, ya. Ini lebih lama, Pak. Sampai kapan? Sampai dia bisa bernafas. Serangan jantung kan nggak bisa nafas. Dia nafas sedikit itu seperti apa? Di saat-saat dadanya, Pak. Panas itu dadanya. Tembus sampai ke belakang. Ya. Maka sampai dia nyaman, Pak. Nah, gimana, Pak? Udah enteng. Udah, Allah, sudah enteng. Biasanya 2-3 menit saja kita totok, Pak. Totoklah, Insya Allah. Ya, 2-3 menit saja. Ini sebentar, Pak. Kita tekan begini, kan. Lebih nyaman nggak, Pak? Nyaman, Pak. Ya. Kalau mau bukti lagi, Pak, yang lagi serangan jantung, cepat-cepat ditotok tuh. Langsung terbukti, Insya Allah. Ya. Ya, itu jantung, Pak. Kejantung. Ini, Pak, nih. Ya. Nah, itu. Dirasa aja, Pak. Boleh. Ya, itu. Paling tebal di situ, Pak. Dikinin aja, Pak, nih, untuk mendeteksinya itu. Ini, Pak, nih. Tuh, Pak. Gelok. Nah, itu, Pak. Nah, itu lemak, bukan otot. Nah, itu, Pak. Itu lemak, bukan otot, Pak. Betul. Gelok. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, lemak atau otot, gitu, ya. Ini, Pak. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, Pak. Senyamannya dia, ya. Senyamannya kita buktikan pelan-pelan. Ini, Pak, ya. Ini, Pak. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Masih nyaman, kan? Nyaman. Kuncinya jangan sampai pasien kesakitan, Pak, ya. Ini tetap nyaman. Nah, ada sedikit cekungan? Ya, itu namanya kolesterol, Pak. Ya. Itu bukan? Bukan otot, ya. Bukan otot itu. Betul. Otot langsung balik. Iya. Ini, Pak, kalau dicek ke dokter, Pak. Sudah ada penyembatan berapa persen di titik jantung. Iya, Pak. Silahkan dikateter, Pak. Tapi, nggak usah khawatir, Pak. Kita totok, Pak. Bersih, Pak. Insya Allah. Ya. Oh, bisa dua kali sehari, Pak. Yang harus pasang ring, tiga, misalkan. Ya, tiap hari aja dua kali. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa, ya. Nah, daripada pasang ring, ya kan? Sebulan. Silahkan masuk orang operasi lagi. Mau dikateter lagi, silahkan. Tapi, sudah kita nyatakan bersih, ya. Kita gini, sudah nggak ada, Pak. Nah, ini kan masih ada, tuh. Terasa, Pak. Nah, itu, Pak. Itu lemak. Nah, tuh. Kalau sudah kayak gini, Pak. Ini kan nggak ada, tuh. Iya, kan? Ini otot, Pak. Ya. Eh, sudah, Pak, dengan ini, nih. Ini, Pak. Ini ada, ya? Nah. Ada tajang, kan? Tajang, kan, Pak? Itu lemak, ya, Pak? Itu lemak, Pak, itu. Bukan otot. Ya. Kalau Bapak cek, udah nggak ada kayak gitu, Pak. Awal kan di cek ke dokter, ada tiga penyumbatan, kan, misalkan. Ya, kan? Nah, kayak gitu rasanya, kan? Udah bersih. Bapak gini, udah nggak ada, tuh. Kayak gini, tuh. Hilang, Pak. Silahkan ke rumah sakit harapan kita lagi, dikateter. Berani, Pak, kita, Pak. Masuk ruang operasi, Pak, pasien kita. Dia kata, Pak, 0%, Pak. Nggak ada penyumbatan. Penyumbatan. Awalnya tiga penyumbatan. Karena sudah kita cek, kayak gini, Pak. Oh, udah nggak ada. Akhirnya masih ada, masih terasa. Gitu, kan? Ya. Udah, habis jantung apa tadi? Stroke. Stroke, stroke, ya. Ya. Kalau di akoma, kita hanya boleh menekan titik ginjalnya saja. Menekan titik ginjalnya. Atokannya apa, Pak? Ginjal itu ruas paling bawah, Pak. Rusuk paling bawah, lumbar 1, 2 itu masih ginjal. Dia agak besar, lah, ya. Rusuk paling bawah, lumbar 1, 2 itu masih ginjal. Ya. Rusuk paling bawah itu lumbar 1, 2 ya? Ya, lumbar 1, 2 masih ginjal, Pak, itu. Ini satu? Ya, ini ginjal dua-duanya, nih. Ya. Lumbar 1, 2 itu? Ya, di sini, dia. Ukurnya bagaimana, Pak? Bahwa itu? Rusuk paling bawah. Rusuk paling bawah, Pak. Rusuk paling bawah, Pak. Rusuk, ya. Rusuk. Rusuk paling bawahnya, ya. Gugur gede, ya. Ya, agak ke dalam, Pak. Nah, ke atas lagi dikit. Nah, itu. Ya. Ya. Terus di tekan gitu, ya. Ya. Makanya agak ke dalam, Pak. Nah, gini, Pak. Ginjal. Ginjal. Gugur ginjal. Sudah. Sampai kapan, nih? Sampai dia kan tadi koma, kan? Pecah pembutuh darah di otak, kan? Pendaraan di otak, ya. Sampai keluar darah dari mulut dan hidungnya. Pelan-pelan. Totok lagi yang kanan. Totok yang kiri. Gitu, ya. Sudah. Keluar darah. Baru titik jantungnya. Pelan-pelan. Ya. Keluar darah lagi, Pak. Terus. Nah, itu sudah bersyukur kita. Berarti insya Allah dia bisa selamat. Kalau dokter kan dibelah, Pak, ini. Tempurungnya digerinda, Pak. Dicopot. Untuk mengambil pendaraan itu, kan? Membersihkan, kan? Ya. Sebenarnya mekanisme itu ada dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita itu cerdas tadi, kan? Lebih cerdas dibanding dokter, gitu. Ya. Kita bantu. Baru belikat kanan. Titik tensi, ya. Ini titik tensi, Pak. Lalu tengkuknya. Nah, ini yang terakhir, ya. Saya ulangi. Apa tadi? Ginjal. Ginjal. Jantungnya. Titik tensi. Kanan. Lalu tengkuknya. Ya. Berikutnya, pingsan. Ya. Ada kebacanya nggak di situ? Struk ringan. Yang ketiga. Kalau struk ringan, gampang, Pak. Bukan struk ringan, Pak. Dia struk tapi sadar, Pak. Itu masih gampang, lah, ya. Yang medisi kan yang koma-koma itu, Pak. Di ruang ICU. Yang normal, ya normal aja, Pak. Struk ringan itu karena begini, dia kan? Ya, kan? Biasalah itu, ya. Tapi dia masih sadar, kan? Langsung aja di sini, Pak. Kanan, ya kanan. Kiri, ya kiri. Ya, langsung. Kanan, gimana? Ya, di sini, Pak. Titik tensi. Oh, gitu. Ya, Pak. Bisa nanti, ya. Nah, ini kekakinya di sini. Ya. Nah, gitu. Lembar lima aja, Pak. Di bawah. Ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Habis itu, kapak pingsan, ya. Cepat, ya. Habis ini kita praktek, ya. Pingsan. Kalau bisa panggil nama, Pak. Namanya siapa, Pak? Rudi. Kerjaan apa, Pak? Pensiunan. Pensiunan. Ya. Pensiunan, Pak. Pensiunan. Panggil rasa-rasa aja, Pak. Ya, rasa-rasa, ya. Panggil Pak Rudy. Masih bang, belum sadar juga, Pak. Masih pingsan. Saya sudah jawab, Pak. Iya. Masih ada juga, Pak. Panggil dari pekerjaannya, Pak. Pensiunan. Pak Rudy, ada job baru. Bangun, ya, Pak. Enggak pernah, ya. Saya merasa sesek nafas, gitu. Henteng aja sekarang. Henteng, ya. Semana-sana. Ada juga, ya, sini, Pak. Kalau gak sadar juga, baru totok, Pak. Ya. Tentunya. Bau belikat kiri. Oksigen kotak, kan. Dari jantung, kan. Ini, Pak. Ya. Bau belikat kanan. Dan lambung, ya, Pak. Orang pingsan itu biasanya masalah lambung, ya. Iya, Pak. Ya. Jelas, ya. Oke. Habis pingsan, apa, Pak? Lihat tadi. Gagar otak. Gagar otak, Pak. Lihat, ya, tengkuknya. Jadi, Bapak, ada anaknya gagar otak atau tabrakan. Mudah-mudahan gak ada, Pak, ya. Gak usah panik, Insya Allah. Kalau nyawa di tangan Allah, Pak, ya. Gagar otak. Ya, tengkuknya. Bau belikat kiri. Bau belikat kanan. Lalu livernya tadi, ya. Lambungnya. Lalu tekan ginjal dua-duanya. Ini apa, Pak? Biar keluar darah ke bawah ke mulutnya. Ketekan. Ketarik, ya. Gitu, ya. Ulangi. Tengkuknya. Bau belikat kiri. Bau belikat kanan. Livernya. Lambungnya. Lalu tekan ginjal bersamaan. Lalu tekan ginjal bersamaan. Habis gagar otak, Pak. Ya, betul. Gagar otak. Keracinan. Keracinan. Nah, tadi, Pak. Gak usah khawatir, ya. Jadi, nanti orang gak mau jadi petugas KPPS, Pak. Kita lah. Tapi diracin semua, Pak. 700 orang mati. Iya, kan? Tulisin, Pak. Kami siap diracin. Insya Allah, ya. Yang gak nantangin juga, Pak. Kita udah siap, gitu, ya. Harus nantang. Tengkuknya. Bau belikat kiri. Muntah dia biasanya, Pak. Langsung muntah dia, ya. Bau belikat kanan. Ya. Lambungnya. Lalu tekan luncur, Pak. Ke bawah. Ya. Baru dorong ke atas. Untuk mengeluarkannya, tuh. Nah, keluar dia semuanya, insya Allah, ya. Iya, tiga jari, Pak. Kalau peruk. Amba, Pak. Sepuluh jari, Pak. Enak, Pak. Enak, Pak. Enak, Pak. Kayaknya tarifnya beda, nih. Last, apa lagi? Berikutnya. Asma. Kebetulan beliau asma, ya. Udah enteng, loh, menapasnya. Udah, Pak. Udah selesai, Pak. Ini titiknya, Pak. Ini titik asma, ya. Ini, Pak, nih. Bapak rasa apa di sini? Akit, Pak. Ya. Yang mau coba deteksi, silakan, Pak. Ini titik asma. Saya coba lagi, ya. Ini, Pak. Ini, Pak. Iya, ini, Pak. Berhenti, Pak. Ada tulisan tadi, Pak. Stop. Iya, Pak. Terasa beda, Pak, pokoknya. Yang mau coba, silakan. Dua orang aja. Jangan banyak-banyak, ya. Saya hapus dulu, Pak. Belum. Ah, itu. Ya, dapet, Pak, ya. Subhanallah. Saya, Pak. Turun. Turun, ya. Yesus. Iya. Kelewat. Ada turunan. Kelewat dikit, Pak. Masa di beda. Turunan gak direm, Pak. Kelewat. Rem, Pak. Direm, belan-ban. Atas lagi, Pak. Atas dikit. Belum, Pak. Nah, nah. Rem, Pak, rem. Udah, ya. Terus rem lagi, Pak. Iya. Endalem, Pak, ya. Iya, agak dalam, Pak. Sedikit. Belum, Pak. Dikit lagi. Ah, itu, Pak. Pas, Pak. Kok bisa lihat tahan, ya. Iya. Kok tahan. Ini, Pak. Ya. Jadi, otomatis, Pak. Jadi, kalau Bapak sering latihan, Pak. Sensitifitas pasti terlatih. Bukan saya sakti, Pak. Enggak ada, Pak. Sakti enggak ada. Karena sering aja, Pak. Itu kuncinya. Ya. Waktu belajar pun sama kayak Bapak, Pak. Saya kata guru saya, udah totok aja, nanti juga tahu sendiri. Kan gitu, kan. Totok, Pak. Cari titiknya. Mana titiknya? Punggung semua ini, kan. Karena belum biasa. Tapi, karena banyak praktik. Otomatis berhenti. Ada masalah berhenti. Ini otomatis berhenti, Pak. Jadi, kita otomatis berhenti. Jadi, semua itu penyumbatan di tubuh pasien kita sudah terdeteksi, insya Allah, semuanya. Lebih lama. Ini, Pak. Totok lebih lama. Tengahnya, kanan-kirinya, Pak. Ya, itu aja, Pak. Kalau yang otis, di mana? Otis di otak, Pak. Dari sini. Dari jantung. Otak dulu di jantung. Ya, dari jantung, Pak. Otak. Ya, berkat kiri-kanan. Udah. Tadi apa lagi berikutnya? Hipotermia. 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 Tengkuk. Karena dia sesak, maka Bapak fokus jantung. Awalnya, lambung, Pak. Jadi, tengkuk, jantung, lambung. Tiga itu, ya. Ini yang paling cepat, Pak. Ya. Ini otomatis sudah hangat tubuh dia, Pak. Kenapa? Pintu energinya sudah kita buka. Pak, tadi kan banyak penyumbatan, kan? Cepat capek, gampang ngantuk, sesak, dan sebagainya, kan? Nah, begitu kita buka, Pak. Napas longgar. Lalu tidak ngantuk lagi, ya. Kalau ngantuk karena mungkin ditotok nyaman sih. Bisa lah, otomatis, ya. Hipotermia. Habis itu apa? Susung dong yang kecil. Susung dong yang kecil. Gangguan apa tadi, Pak? Rostat, ya. Tidak usah cemas, Pak. Tidak usah pasang selang, bawa UGD. Tidak perlu, insya Allah, ya. Dari lombar tiga sampai pinggul ke bawah, sebelah kanan. Kendorkan. Kendorkan, Pak, kayak gini, ya. Lalu tengahnya juga. Saya percepat ya gerakannya, ya. Biar kita ada waktu praktek, kan? Sudah jam dua, pas, ya. Oh, jam tiga, masya Allah. Sudah terasa, ya. Sudah dua jam, rupanya. Paling tidak praktek. Anda puas, saya lemas, Pak. Tambah lagi, Pak, minta dia. Ya, jelas ya. Kirinya. Jelas ya. Kanannya lagi, Pak. Ulang lagi. Tengahnya lagi. Tangan, tangan, Pak. Betul, Pak. Harus dilatih dua-duanya, ya. Baru tekan ke bawah, ya. Darung ke samping. Nah, itu, Pak. Kalau Bapak tanya, Pak, sampai enggak ke depan? Sampai, Pak, ke depan, Pak. Ini, Pak, saya tekan, Pak. Bapak rasa, Pak. Sampai enggak ke depan rasanya, Pak? Kedepan apa? Ekor di depan, Pak. Itu kan langsung bisa kencing, Pak. Ada, Pak. Langsung bisa kencing. Kencing terus? Sama, Pak. Ada di sini, ada di ginjal. Jelas, ya. Kan ini kencing terus, Pak, awalnya. Orang prostat, awalnya pipis terus, Pak. Enggak bisa dikendalikan. Seperti luber, luber terus dia, Pak. Netes terus, terkadang itu. Enggak ada dia punya itu, apa itu. Pompanya, enggak, enggak, ini lagi, enggak berfungsi. Iya. Sudah? Habis prostat apa? Susah banggar kecil? Kejang-kejang. Kejang-kejang. Ginjalnya. Tekan. Masih kejang juga. Naik, Pak, ke lambungnya. Naik ke livernya. Naik ke paru-parunya. Terakhir, ke jantungnya, Pak. Ya, insya Allah. Berhenti kejangnya, dan semua kena sebermasalahnya. Orang kejang itu bisa dari lambungnya, Pak. Dia diare, ya bisa dari paru-parunya, Pak. Batuk bilak, demam, kejang-kejang, kan? Gitu, ya. Nah, dengan... Betul, Pak. Dengan ini semua kena, Pak. Kalau lagi kejang-kejang, tekan ginjalnya dulu. Nah, insya Allah reda kejangnya. Terus cari penyebabnya. Bisa dari lambungnya tadi, kan? Bisa dari paru-parunya naik ke atas sedikit, nih. Bisa dari titik jantungnya ini, ya. Nah, ini yang terakhir, Pak. Jantung ke otaknya yang terakhir. Orang kejang-kejang itu ada masalah di sini, nih. Ya, jantung ke otak. Ya, ini sebermasalah utamanya, ya. Jantung ke otaknya. Oke, habis kejang-kejang apa? Patah tulang. Tulang kering tadi yang patah, maka menyembul di sini sebesar telur. Nah, tak-tak, Pak. Sesudah genera treatment dikendorkan semua, ya. Baru fokus di sini, ya. Yang tadi keselew, gantian. Saya mau ini, dong. Sub indo by broth3rmax